Angka kasus perceraian di Kabupaten Pandeklang selama tahun 2022 tergolong tinggi. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Pandeklang hingga awal Desember 2022, jumlah perkara perceraian yang sudah dan sedang ditangani sebanyak 1.972 perkara. Dari jumlah tersebut, 1.699 merupakan perkara gugatan dan 273 perkara permohonan. Gugatan perceraian paling banyak dilayangkan pihak perempuan yang menggugat cerai suaminya. Kasus perceraian dilatar belakangi oleh berbagai masalah yang terjadi di dalam rumah tangga. Salah satunya adalah faktor perselisihan yang menyangkut ekonomi hingga berujung pada perceraian. Menurut Panitera Pengadilan Agama Pandeklang, ada 1.311 perkara perceraian yang diajukan pihak perempuan. Menurutnya jumlah perkara kasus perceraian di Kabupaten Pandeklang selama tahun 2022 meningkat jika dibandingkan pada tahun 2021 yang lalu. Data perkara perceraian yang ada di PA Pandeklang, kami saat ini sudah memeriksa perkara 1.972 perkara dengan komposisi ada 1.699 perkara gugatan dan 373 perkara permohonan. Pengadilan Agama Pandeklang juga mencatat ada 118 perkara perceraian yang diajukan pegawai negeri sipil selama tahun 2022. Selain itu, Pengadilan Agama Pandeklang juga menangani dispensasi atau permohonan pernikahan anak di bawah umur sebanyak 21 perkara, namun hanya 19 yang dikabulkan. Ariel Maranus dan Andri Sopyan melaporkan dari Kabupaten Pandeklang.